Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pagi ini saya ingin mengajak untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Markus kemarin sore. Beliau mengatakan, kita kepingin ketemu dengan Tuhan. Kita kepingin ketemu dengan Tuhan. Kalau kita bisa berhasil ketemu Tuhan, sebetulnya kita ini tidak berani melakukan kegeliruan-kegeliruan, kesalahan-kesalahan, apalagi berbuat maksiat. Maksiat dahir maupun juga maksiat batin, itu tidak berani sebetulnya. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, selalu ketemu dengan Tuhan, kok lalu tidak berbuat apa yang diperintah dan disenangi oleh Tuhan. Mungkin kita terlalu sembrono atau juga banyak orang sembrono. Itu karena tidak merasa ketemu Tuhan. di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, kalau tidak salah, ayatnya seratus sepuluh. Di situ dikatakan, siapa yang ingin bertemu Tuhan, hendaknya beramal soleh. Dan jangan menserikatkan, menserikatkan dengan sesuatu, dengan menserikatkan Tuhannya dengan sesuatu. Jadi yang pertama adalah beramal, amalan solehan. Yang kedua, dengan menserikatkan Tuhan, manakala dua hal itu dilakukan, maka kita ketemu Tuhan sebetulnya. Amalan solehan itu yang mana? Amalan solehan itu, Pak Raufik, yang mana itu? Seringkali amalan solehan ini diterjemahkan, melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, membuat jembatan, membuat jalan raya, membuat gedung-gedung, membuat berbagai macam fasilitas. Seringkali seperti itu. Tapi kalau itu kita baca surat Al-Ghufir, ayat 21, tidak salah, dan juga 82, di sana dikatakan bahwa umat terdahulu itu sebetulnya telah melakukan, membuat peradaban yang tinggi. Tentu membuat gedung, membuat jalan-jalan, membuat teknologi. Tapi masih tetap bersiksa. berarti kalau begitu, amalan solehan yang dimaksud bukan itu. Masyarakat zaman dulu, Mbak Wirho, itu sudah maju loh. Peradabannya juga sudah maju. coba sih, Nabi Nuh itu sudah bisa membuat kapal. Dan katanya, kayunya kayu jati. sementara kayu jati itu hanya ada di Jawa, kan? Di Bojonegoro. Jangan-jangan kayu jatinya juga ngambil dari Bojonegoro. Kita seringkali mengira-ngira dan merasa lucu. Padahal jangan dianggap lucu sebetulnya. Di Indonesia itu ada jenis kayu yang ketika didekatkan dengan api, walaupun masih tumbuh, berwarna hijau, itu bisa nyala. Kayu yang masih tumbuh, masih hidup maksud saya, lalu diletakkan di situ, didekatkan itu api, langsung nyala. Itu di dunia ini hanya ada di Sumatera. di Surat Yassin, ayat 80, Mas Haryanto mesti apal itu. Karena Mas Haryanto sering tugasnya DRT ini, kumpulani mimpin tahlil, mimpin Surat Yassin, mesti apal ya. Di Surat 80, Mas Haryanto. Coba kan di situ ada pohon hijau yang bisa menyala. Itu hanya ada di Indonesia. Di Sumatera. Di Gunung Kerinci. Di Gunung Kerinci. Saya sudah pernah naik ke Gunung Kerinci itu seribu, tidak sampai di puncak, sampai atas. saya hanya kepingin tahu pohon itu. Dan ketemu. Dan juga nyala. Kok itu diterangkan di dalam Quran, coba? Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Dan itu ditulis di kitab tafsir, Mahmud Yunus. Ditulis di kitab tafsir, Mahmud Yunus. Saya membawa kayunya itu pulang. kan waktu itu kira-kira dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Saya nyalakan, itu nyala, Mbak Wiro. Mas Hijo. Kok diterangkan di Surat Yasin 80, ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus ini, hanya ada di mana? Di Kerinci. Dan saya membuktikan itu. Kan luar biasa. Juga kalau kita lihat masyarakat zaman dulu, ketika saya ke Sulawesi, Selatan, saya penelitian di sana. Itu banyak di tempat-tempat peninggalan kerajaan itu yang di bawahnya itu, apa namanya, ditemukan piring-piring, tapi di dalam tanah. piring-piring, mangkok-mangkok, yang itu bagus-bagus, jauh lebih bagus daripada hasil-hasil yang sekarang ini. Dan harganya mahal-mahal. Saya kira di jama, di tempat-tempat tertentu juga gitu kan, piring kuno gitu. Jadi zaman dulu sudah sebetulnya. Kalau itu apa? Kalau bukan peradaban yang tinggi itu ya, yang pencapaian sain teknologi yang tinggi. Amalan solehan itu sebenarnya bisa dimaknai itu sholat sebetulnya. Sholat itu amalan solehan yang semua orang bisa menjalankan. Perintah-perintah Allah itu kan, Allah kan maha tahu tentang hambanya ini siapa. Kalau perintah itu kan juga umum kepada siapa saja. Yang bisa dikerjakan siapa saja itu kan sholat. Apalagi kita juga membaca di surat Al-Baqarah itu mengatakan sholat khusuh itu adalah sholat khusuh itu adalah ketika orang itu sholat maka dia yakin ketemu Tuhan. Kita tadi baru sholat tadi ketemu Tuhan. Hanya apakah kita tadi sadar bahwa kita ini ketemu Tuhan? kalau kita selalu menyadari bahwa setiap hari lima kali ketemu Tuhan maka saya katakan apa berani kita melakukan kesalahan-kesalahan apalagi itu maksiat. Kalau saya bertemu Mbah Wiroh sehari setiap harilah tidak usah lima kali saya kan tidak berani untuk melakukan sesuatu yang Mbah Wiroh tidak senang pada saya padahal tidak setiap padahal hanya setiap hari ini kita bertemu Tuhan lima kali sehari semalam. Ketemunya kapan? Ketemu sholat itu. yang ketika sholat itu yakin ketemu Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa yakin ketemu Tuhan? Karena ketika kita sholat merasa berada di tempat pertemuan dengan Tuhan. merasa berada di tempat pertemuan Tuhan. Nah, tempat pertemuan itu mana? Pertemuan itu adalah watahidu mimakomi iberohima musholat di kiblat itu. Takkala kita berada di kiblat itulah ingatan kita di kiblat itulah di situ tempat pertemuan dengan Tuhan. Karena itu juga fal yak butuh robah adil apa fal yak butuh robah adil baik sembahlah ya Tuhan ini rumah ini rumah ini kita tempat persembahan itu ada di situ wah umir Tuhan abudha robah adil baldat il ladhi har maha walahu kulus selesai jadi kita merasa itulah pentingnya ibu dan bapak-bapak sekalian ketika kita solat memang ingatannya harus di situ kalau ingatan kita tidak di situ maka ada risiko risikonya itu apa risikonya itu wa makana solatuhum indal baiti tidaklah solat di tempat ini ilah mukaan watastiakan kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan kalau hanya disebut bersiul-siul dan bertepuk tangan tidak mengapa ayat berikutnya itu loh yang menakutkan ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya kenapa dikatakan menserikatkannya karena katanya kita menyembah Allah menghadap kepada Allah ingin bertemu dengan Allah tapi lalu ingatannya kemana-mana berarti dia tidak solat itulah sebetulnya juga diingatkan aro'aital lari yan ha abedan ilah sorat tahukah kamu orang yang menghalangi itu kan menghalang-halangi tatkala kamu sorat yang menghalang-halangi misalnya Pak Iwan dari sana rumah kendiaman sana ke sini Mas Syarianto dari sana ke sini siapa yang menghalang-halangi enggak ada yang menghalang-halangi itu adalah apa yang ada di dalam diri kita ini melupa-lupakan mengalihkan perhatian begitu Allahu Akbar kita perhatian kita dialihkan oleh siapa ya oleh jin oleh iblis dan oleh setan yang ada pada diri kita sendiri ini itulah yang menghalang-halangi kita solat begitu guampannya itu menarik pergi kita diajak pergi tanpa sadar begitu Allahu Akbar Pak Markus sudah mulai membaca patekah kita pergi kemana-mana sampai enggak tahu waktunya amin karena memang begitu halusnya itu begitu Allahu Akbar amai lupa Pak Markus membaca Al-Fatihkah lalu beralih membaca surat sudah lupa kita itu pergi kemana-mana itulah Bukan yang menghalang-halangi Pak Iwan dari rumahnya ke sini enggak ada yang menghalang-halangi Pak Arianto ke sini dihalang-halangi orang enggak ada yang menghalang-halangi enggak ada yang menghalang-halangi itu yang ada pada diri sendiri itu yang yuwaswisufi sudurinas minaljin natiwanas itu itu yang jadi berat disitu disitu sebetulnya itu yang mengganggu yang menghalang-halangi itu adalah jen setan dan iblis dan setan yang ada pada diri kita ini makanya dulu saya bayangkan orang membahas kok begitu enak ya katanya kok begitu enak ya ketika mengakhiri hidup ini disakaratul maut manakala di akhir kalamnya itu la ilaha illallah dah kolal jana kan enak sepertinya tapi jangan kira dikira enak mengsholat saja yang masih sadar juga pergi juga lupa apalagi dalam suasana seperti itu rasa-rasanya lalu menjadi tidak mungkin atau kalau mungkin itu karena ini pertolongan Allah dan Rasul bisa saja saya mengatakan saya nanti di akhir kalam saya itu akan mengucapkan la ilaha ilallah tapi tapi ketika sudah menjelang akhir kayak begitu konsentrasi sudah tidak ada malah kemana-mana ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita ini kena musibah disuruh mengatakan inna lilahi wa inna ilaihi raj'i'un saya dengar lalu ada ceramah orang ini mengatakan kalau kita kena musibah apakah musibah besar sakit atau musibah yang misalnya yang ringan-ringan terkena sesuatu secara mendadak apa yang menyarankan itu lalu mesti mesti inna lilah ternyata tidak dia bilang aduh jadi dia itu teorinya itu ketika kita mengkena sesuatu yang itu sakit tidak lagi ngomong inna lilah tapi ngomongnya aduh 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 kenapa kok tidak inna lilah tidak menyebut Allah lupa jadi sebetulnya sulit loh ini ini sulit banget sebetulnya itu kenapa karena kita ini memang berada di alam kegelapan itu alam kegelapan itu adalah hawa nafsu dunia setan jadi barang siapa yang ingin ketemu Tuhan Bumangkana Yardu liqo liqo arobihi valyakmal amalan solehan amal soleh itu akan lebih mudah kita maknai itu adalah solat solat itulah amal soleh yang mengantarkan kita setiap solat itu kepada Tuhan kita kita pagi-pagi tadi ketemu Tuhan dikatakan ketemu Tuhan karena berada di tempat pertemuan dengan Tuhan Wattahidu mimma komi ibrahim musola ingatan kita ada di situ kalau saya ketemu Pak agar saya ketemu Pak Sukir ketemu Pak Sukir sulit saya ketemu yang bersama Pak Sukir yang bersama Pak Sukir sudah kenal saya saya cari rumahnya Pak Sukir kalau saya sudah di rumahnya Pak Sukir saya ketemu Bu Sukir saya ketemu Pak Sukir jadi sebetulnya saya berada di rumah Pak Sukir di rumahnya Mbak Wiro di rumahnya Mas Eryanto di rumahnya Pak Markus hukumnya saya sudah ketemu beliau-beliau ini makanya saya katakan ketika kita towap pada pada putaran kedua itu Mas Eryanto ketika umroh towap Allahumma Allahumma inna hayal baita baituka hayal baita baituka bahwa rumah ini ya Allah adalah rumahmu kok begitu sederhananya Allah yang maha besar yang menguasai jagad raya ini kok lalu rumahnya kecil agama ini kan sebetulnya kan lambang-lambang simbol-simbol tatkala kita tidak mampu ya untuk membayangkan rumah Allah yang sebenar-benarnya Allah mengerti kita tidak mampu lalu dikari simbol-simbol ini lambang-lambang ini supaya kamu menghadap ke tempat ini nah kalau ruhani kita ingatan kita selalu ada di situ dan kita yakin kita ini ketemu Tuhan di situ maka perasaan kita itu lalu jadi takut tidak berani di Indonesia ini banyak orang korupsi yang akhir-akhir ini orang berselisih bertengkar gara-gara hasil pemilu yang rame kayak begini ini sampai lupa kayak gini karena dia tidak merasa dekat dengan Tuhan merasa tidak merasa dekat dengan Allah dan Rasul nya tapi umpama kita semua ini merasa dekat dengan Allah dan Rasul saya yakin itu tidak berani tidak berani problemnya ini adalah disini sebetulnya kita selalu sholat tetapi kita tidak berhasil membangun keyakinan walaupun sudah ada petunjuk mulaku pamangkana yarjuliko aropi falyak malamalan sole ini tidak terhayati tidak terhayati umpama ini terhayati maka kehidupan ini menjadi ya menjadi enak sekali sebab ketika kita selalu sholat ketemu Allah lalu kita menjadi bagus perilaku kita kita selalu merasa diawasi maka lalu inna sholata tanha anilfasha wal mungkar itu tidak berani kita melakukan sesuatu belum lagi ketika kita sholat penyakit hati kita itu dicabut jadi bertemu Tuhan jadi ketemu Tuhan tidak saja nanti ketika kita sampai di akhirat tapi di dunia setiap hari itu kita sudah bertemu lima kali sehari semalam dalam sholat hanya gangguannya ini yang berat bahwa tahukah kalian orang yang selalu menghalang-halangi kita ketika kita sholat ketemu Tuhan itu tadi kita kemana-mana itu dan itu adalah bisa sulit dijelaskan tapi sebetulnya kita semua adalah merasakan karena itu cara kita adalah bagaimana sebelum Allahu Akbar itu memastikan bahwa kita berada di tempat persembahan itu itulah pertemuan dengan Tuhan dengan amal soleh dan tidak mencerikatkan Tuhannya itu itulah Ibu Bapak sekalian pagi ini yang saya ingin ajak renungkan bersama-sama untuk memperbaiki selalu memperbaiki memperbaiki ibadah kita sholat kita agar kita benar-benar disebut bisa beragama sebaik-baiknya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum